di depan kita bakalan coba solar power inverter hanaya 2000 watt bagaimana hasilnya apa saja yang bisa diangkat untuk mesin kopi pertama-tama kita harus colokan kabel power positif dan negatif ke aki aki yang saya gunakan yaitu GS premium 32B20R NS40 jadi pemasangannya kabel masuk ke inverter sini terus ke power inverter nanti di power on disini ini langsung masuk ke listrik masuk ke grinder oke apakah bisa berfungsi kita coba ini lampu power sudah nyala kita coba jalankan mesin green dark coffee oke berfungsi dengan baik kita coba mesin kopi espresso oke guys disini ada mesin espresso aritemiro kita akan coba colok dulu disini oke kita kenalakan oke listrik nyala kita kenalakan mesin kita bisa berfungsi oke sudah nyala kita tunggu sampai lampu power menyala apakah ini bisa digunakan kita lihat dulu ya kita masih cap ini masih sementara proses pemanasan oke kondisinya ini masih diperantakan nih ini hanya untuk buat pengetes saja oke kita tunggu masuk sementara pemanasan sebentar ya matiin dulu ini tapi pilihan depan oh iya ini mesin ini espresso nya watt nya 900 watt oke tunggu dulu di masih lama ini pemanasannya ya oke ini sudah menyala oke kita bisa coba buka dulu buat flashing kita coba oke lampu steam kita pindahkan nanti dia akan nyala untuk steam apakah bisa berfungsi oke lampu steam sudah nyala kita bakalan coba ya oke steam berfungsi dengan baik oke semoga bisa menambah info mengenai inverter yang ingin kalian gunakan yang ingin kalian gunakan yang ingin kalian gunakan